Nah teman-teman, jika teman-teman mempunyai telur puyuh, teman-teman bisa mengolah seperti ini. Simak videonya sampai selesai, sehingga ada manfaat yang teman-teman dapatkan dari video yang saya bagikan kali ini. Memang terlebih dahulu teman-teman kita goreng telurnya satu per satu. Karena saya tidak mempunyai penggorengan yang banyak, seperti membuat bingka ya, jadi saya menggoreng di wajan saja ya. Seperti ini teman-teman, ada yang lengket, tapi ini adalah hasil karya sendiri, saya bersyukur saya bisa mengerjakannya, saya tidak memerlukan bantuan orang lain. Nah teman-teman, bagaimana kabar dan keadaan teman-teman semua, doa saya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan apapun yang teman-teman kerjakan semua boleh berhasil. Nah ini teman-teman bahannya, disini ada telur, ada tambahannya yaitu sayur buncis, ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan juga ada cabai merah besar. Nah teman-teman, tetap dikerjakan menggunakan satu tangan dibantu oleh kedua lutut di dalam saya menjepit pisau. Oh iya teman-teman, kembali saya meminta dukungannya, jangan lupa tinggalkan dijak untuk saya melalui like, komen, dan subscribe-nya, serta aktifkan tombol loncengnya, sehingga teman-teman dapat selalu mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Nah ini teman-teman, saya mengerjakan dulu bahan-bahannya, yaitu mengiris dulu bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan bawang bombay, setelah itu cabai rawitnya. Nah seperti ini saja teman-teman, cara saya mengolahnya, saya tidak membuat menu ini ribet teman-teman, tetapi saya membuatnya secara simpel saja, sehingga teman-teman di rumah juga di dalam mengerjakannya tidak terlalu susah. Saya mau berbagi video yang selalu bermanfaat untuk teman-teman, yang tidak memberatkan teman-teman untuk mencoba sendiri di rumah, karena memang menu-menu saya adalah menu rumahan teman-teman. Nah ini, saya mengiris dulu bawang cabai rawitnya, kita potong-potong teman-teman, seperti ini saja. Dan setelah bahan-bahannya selesai semua yang dikerjakan, saatnya kita mulai memasak, saya menumis dulu bawang, bawang-bawangan ini kita tumis, dan juga daun bawangnya sekalian. Setelah itu, kita akan masukkan juga buncisnya teman-teman, nanti setelah buncis baru cabai. Kita akan masukkan, nanti kita akan tambahkan air sedikit teman-teman, supaya dia tidak kering. Olahannya ini simpel sekali ya, dan bahan-bahannya juga tidak banyak teman-teman, hanya telur, buncis, dan lain-lainnya. Jika tidak mau menggunakan cabai juga tidak apa-apa. Di sini saya menambahkan kunir teman-teman, karena saya mau warnanya nanti kuahnya berwarna kuning. Nah, kita tambahkan air satu gelas. Setelah itu, kita masukkan kaldu. Kita masukkan juga kara. Saya di sini menggunakan kara ya, teman-teman, tapi tidak banyak, hanya sedikit saja. Nah, setelah itu baru akan kita masukkan telur yang sudah saya goreng tadi, teman-teman, satu per satu seperti ini. Tentunya video ini boleh memotivasi, boleh menginspirasi teman-teman semua, supaya menyajikan menu-menu terbaik untuk keluarga. Memotivasi teman-teman bahwa jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Contohnya saya, teman-teman, saya dengan penyandang disabilitas, dengan kekurangan tangan yang diamputasi, tetapi saya selalu bersemangat untuk berbagi kepada teman-teman semua. Nah, ini teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kita akan siapkan piring saji, kita akan sajikan, dan saya menyajikan olahannya seperti ini saja, teman-teman. Sangat sederhana banget, diolah dengan cara sederhana, dan bahan-bahan juga sederhana. Nah, ini dia, teman-teman, hasilnya, sangat enak, nikmat. Terima kasih sudah menonton, silahkan mencoba, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.